Intro Hey guys, kembali lagi dengan saya Aldo Imsomnia Channel inspiratif yang membahas sejarah dan informasi terkini Sebelum lanjut, mari subscribe, like, dan share ya guys Untuk mendukung channel ini Terima kasih Di dalam satu keluarga, jika memiliki profesi yang sama Adalah menjadi satu kebanggaan dan sangat jarang terjadi Biasanya sang anak akan selalu terinspirasi untuk bisa menjadi seperti orang tuanya Berikut kisah inspiratif satu keluarga yang kesemuanya adalah prajurit TNI Yang sama-sama memiliki karir moncer Jenderal TNI Purnawirawan Edy Sudrajat Jenderal Edy Sudrajat adalah seorang tokoh militer Indonesia Ia adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Tercatat, ia adalah salah satu orang di kemiliteran Yang pernah memegang tiga jabatan sekaligus Yaitu sebagai Kepala Stap TNI Angkatan Darat Sebagai Panglima ABRI atau Panglima TNI Dan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Perlu diketahui, Jenderal Edy Sudrajat adalah salah satu lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan Pertama di tahun 1960 yang juga terpilih sebagai lulusan terbaik angkatan tersebut Berbagai operasi militer telah dilewatinya Di antaranya Operasi Trikora, Operasi Republik Baluku Selatan, Operasi OPM, dan Operasi G30S PKI Jenderal Edy Sudrajat memiliki istri yang juga merupakan prajurit TNI Yaitu Kapten Penerbang Lulu Lugiyati Bukan sembarangan prajurit Ternyata Kapten Lulu Lugiyati adalah seorang wanita angkatan udara pertama dari TNI Angkatan Udara Kapten Lulu Lugiyati adalah angkatan 1963 Kapten Lulu pernah ikut andil dalam operasi militer saat terjadi konfrontasi Malaysia Seperti kata peribahasa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya Jenderal Edy Sudrajat dan Kapten Lulu Lugiyati memiliki dua orang putra Yang juga merupakan prajurit TNI Yaitu Brigjen Imam Budiman dan Kolonel Andi Gunawan Brigjen Imam Budiman adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat Lulusan Akademi Militer pada tahun 1993 Dengan Satuan Infantri yang sekarang mengemban amanat Sebagai Komandan Korem 161 Wira Sakti Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Pamen Denmama Besat di tahun 2019 sampai 2020 Sebagai Ditsen Pusenip Kodik Latat di tahun 2020 sampai 2021 Brigjen Imam Budiman memiliki adik yang bernama Kolonel Infantri Andi Gunawan Kolonel Andi Gunawan adalah seorang perwira menengah Lulusan Akademi Militer tahun 1996 Dengan Satuan Infantri Kopassus Yang sekarang mengemban amanat sebagai staff ahli Di bidang Jemen Sishanek Pangdam Jaya Dan sudah pasti bisa diperkirakan Tinggal selangkah lagi untuk Kolonel Andi Gunawan Akan pecah bintang menjadi seorang jenderal Nah guys semoga kita juga bisa terinspirasi Memiliki keluarga yang memiliki karir moncer Di bidang apapun itu Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Dan jangan lupa Dan untuk melike ya teman-teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax